Welcome to my channel, jangan lupa klik tombol subscribe di bawah dan nyalakan notifikasi loncengnya, terima kasih Assalamualaikum, hai teman-teman semuanya Di video kali ini aku mau berbagi resep ikan bawal saus tiram nih teman-teman Kalau teman-teman di rumah punya ikan bawal dan bingung mau dimasak apa, resep satu ini boleh banget dicoba Pertama-tama siapkan ikan bawal yang sudah dicuci bersih Di sini aku punya 3 ekor ikan bawal kurang lebih besarnya seperti ini Dan bagian badannya ini aku kerat atau aku belek membentuk kotak-kotak seperti ini ya Selanjutnya ikan bawalnya akan kita marinasi dengan garam, merica atau lada bubuk dan juga perasan jeruk nipis Balurkan secara merata ke setiap bagian ikan bawalnya agar bumbunya meresap Jangan lupa dibalik-balik juga ya agar bumbunya terbalurkan secara merata Kalau sudah dimarinasi bisa kita sisihkan terlebih dahulu ikan bawalnya Selanjutnya nyalakan api kompor dan tuang minyak secukupnya Di sini kita akan panaskan minyak terlebih dahulu untuk menggoreng ikan bawalnya Jadi ikannya ini akan kita goreng terlebih dahulu baru kita bumbui dengan bumbu saus tiram Di sini ikan bawalnya akan digoreng terlebih dahulu sampai benar-benar matang ya Jangan lupa untuk dibalik agar matangnya merata Kalau ikannya sudah matang dan warnanya kecoklatan seperti ini Ini ikannya bisa kita angkat dan kita tiriskan ya Teruskan menggoreng semua ikan bawalnya sampai habis ya Di sini aku goreng satu persatu Nah kalau ikan bawalnya semua sudah digoreng bisa kita sisihkan terlebih dahulu Selanjutnya di sini kita akan menyiapkan bumbu-bumbu untuk memasak ikan bawal saus tiramnya Untuk bumbunya di sini ada bawang putih yang sudah dicincang kasar seperti ini Kemudian ada bawang bombay Lalu aku juga menambahkan sedikit potongan cabai hijau ini opsional ya Cabai merah besar yang sudah dibuang bijinya begitu juga dengan potongan daun bawang Tak lupa untuk saus tiramnya Karena di sini kita buat ikan bawal bumbu saus tiram Langsung saja kita akan memasak ikan bawal saus tiramnya Pertama-tama panaskan minyak dalam wajan Kalau minyaknya sudah panas kita masukkan bumbu-bumbunya seperti bawang putih dan juga bawang bombaynya Kita tumis sebentar sampai layu dan juga beraroma Kemudian masukkan potongan cabai merah dan cabai hijaunya Lanjut ini kita tumis juga Masukkan juga potongan daun bawangnya dan kita tumis sebentar Selanjutnya di sini kita tambahkan sebanyak 2 sendok makan saus tiram 1 sendok makan kecap asin 1 sendok makan kecap ikan 1 sendok makan kecap manis Dan juga sebanyak 1 sendok teh minyak wijen agar lebih beraroma Tapi ini opsional ya Tambahkan air secukupnya saja agar bumbunya tidak mudah gosong Dan kita aduk sampai merata Tak lupa beri bumbu seperti setengah sendok teh lada bubuk Seperempat sendok teh garam Dan juga seperempat sendok teh penyedap atau MSG sesuai selera Kemudian ini kita aduk sebentar dan kita masukkan ikan bawalnya yang sudah digoreng tadi Untuk ikannya ini bisa kita masak dengan bumbu saus tiramnya dengan cara dibalik-balik Atau bisa juga dengan disiram dengan bumbu saus tiramnya agar lebih meresap Tahap terakhir bisa ditambahkan dengan larutan tepung maizena atau tapioca ya Kalau ikan bawalnya sudah terkena dengan bumbu saus tiramnya keseluruhan Ikannya ini bisa kita angkat terlebih dahulu Dan untuk bumbunya kita aduk-aduk terlebih dahulu sampai sedikit mengental Setelah itu bumbunya bisa kita siram di atas ikan bawalnya Nah ini dia teman-teman ikan bawal saus tiramnya sudah jadi dan siap untuk dihidangkan Ini enak banget, cocok banget untuk teman-teman yang punya ikan bawal di rumah tapi bingung dimasak apa Boleh banget dicoba resep satu ini semoga bermanfaat ya Terima kasih sudah menonton Wassalamualaikum